Oke teman-teman kembali lagi bersama saya atau di channel saya Awan Jiu kali ini saya akan memberi sedikit tutorial tentang sape tradisional terutama kali ini kita bahas tentang kawakabun atau human lakin jadi pertama saya kasih tutorial stem-an atau stelan tone stringnya ya mulai dari string-1 string-2 string-3 hingga string-6 kalau saya pakai ini string-6 jadi satu itu do dua juga do tiga empat lima itu do semua kemudian enam itu sol tinggi dan sedikit saya jelaskan kalau kawakabun atau human lakin itu adalah sape tradisional yang mengiringi tarian tunggal putra itu tarian tunggal putra khusus daya bahau ataupun kenyah itu boleh kemudian ini sape juga bisa dimainkan oleh dua orang atau tiga satu disebut raitem atau idat dan satu disebut oh pekanak atau melodinya atau lead utama jadi yang ngidatnya itu yang apa raitem itu cuman seperti ini saja kemudian yang melodi atau yang pekanak itu seperti ini kurang lebih seperti itu itu kita juga tetap harus memperhatikan sinkronisasi ton antara sape 1 dan 2 jangan sampai ada yang falas kemudian itu dasarnya kita harus dari sape kita sendiri dulu jadi stamennya sama tonnya harus kita perhatikan ya sampai ada yang crash atau ada yang mal ada yang kurang ya maksudnya harus sama itu tergantung pendengaran kita dia harus harus terdengar sinkron sudah sudah pas gitu pokoknya rasanya pasti ada itu kalau kalau pas itu pasti terasa nah seperti ini kan ini nadanya agak keres agak kelewat gitu ya tapi gak apa-apa kita coba saja karena ini susah saya buka lagi kebetulan saya belum ada lem jadi tetap seperti ini saja dulu kita coba mainkan dengan melodi dan raitem atau pekanak dan idatnya jadi dianggap yang mainkan dua orang tapi nanti saya coba mainkan tek satu dulu dan kemudian dua-duanya nanti saya bisa gabungkan jadi satu satu kesatuan satu harmonisasi musik sape kawakabun gitu ya kita coba mainkan selamat menikmati 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 fret, maksudnya itu ini ya, kalau dalam bahasa bahwa itu disebut kata atau gun jadi harus sama, kita pasti bisa mendengarkan bagaimana yang sudah pas atau belum itu pasti bisa kita dengarkan biar bagaimanapun hebat kita memainkan alat musik sape ini kalau dia falas atau berong atau dan lain sebagainya lah bahasanya kan itu tetap suaranya tidak akan bagus, tidak akan dapat soul terutama, tidak akan dapat muansa etnik, soulnya tidak akan dapat, dan itu yang perlu kita sangat perhatikan meskipun hanya sederhana permainan kita tapi tone sape kita bagus, tetap akan terdengar bagus dan soulnya pasti dapat, oke itu saja dari saya, teman-teman semoga bermanfaat